Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dan bertemu lagi bersama saya di trilogi badminton channel pada hari ini kita seperti biasa yang anda tunggu-tunggu sebuah sebuah review sepatu yaitu sepatu dari brand RS tentunya sepatu ini sedikit spesial karena dari segi tampilan dan lain-lain mungkin dari materialnya juga sudah berbeda seperti apa sepatunya tetap saksikan terus di trilogi badminton channel ini lagi mau jalan-jalan Oh iya ya Oh ini coba tebak ini sepatu apa kalau kita beli nah ini dia unit dari sepatu RS Romo Rosobin Oh Romo Rosobin jadi ini adalah sepatu RS dari dari tampilannya ini sudah sangat 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 bukan tampilan ya dari packagingnya kita udah diberikan sebuah kardus atau tempat yang lain daripada yang lain tempatnya ini seperti tas ya jadi ini mudah di jinjing jadi kalau kalian beli di sebuah toko nih kalian mau pamerin ke orang-orang aja bawa aja di sepatunya wah ini dilihatkan nah dari kardusnya kita lihat ada gradasi warna dari hijau ke warna lemon jadi ini mungkin menandakan bahwa di dalam sepatunya itu berwarna demikian baik tanpa berlama-lama kita langsung review produknya atau unitnya unboxing tapi jangan lupa sebelum itu jangan lupa untuk tetap share like comment postingan ini jangan lupa untuk subscribe channel kita karena nanti di seribu subscriber kita ada giveaway kemarin ada yang nanyain giveaway walaupun Iya walaupun belum seribu subscriber tapi kita harus bersabar sampai seribu subscriber makanya yang nonton channel ini jangan jangan lupa subscribe ya supaya channel ini terus berkembang gratis nah karena ya semakin berkembang channel ini semoga bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi sobat minton semua Oke kita balik lagi ke produknya yang pertama kita buku eh kita buku lagi kita buka produknya atau unitnya ya kita kita tarik untuk membuka unit ini kita tarik ini terkesan bukan berlebihan tapi terkesan mewah ini nanti ini bisa dibuat dipakai untuk tempat belanjaan dan lain-lain ya apa aja lah yang penting nanti bisa kita buat narok ini dia unit dari ini kebalik nih Oh begini ya Oke ini dah unit dari sepatu RS rosobin 1616 warnanya itu loh jadi mengingatkan saya sama yonek irus ya yonek irus ini ini nanti bisa ditampilkan yonek irus seperti ini nanti ditampilkan di layar ya yonek irus seperti apa dan ini airus apa ya Ruzet ya jadi ini kayak yonek iruset walaupun di channel kita belum review tapi nanti kalau emang ada requestan untuk review kita review untuk yoneknya tapi kita balik lagi ke sepatunya Oke sepatu ini kalau di sepak bola saya mengingatkan sama bajunya Barcelona yang gradasi tapi kita balik kembali lagi ke sepatunya disini kita ngelihat ya kita melihat dari warna kardus itu mempresentasikan bahwa sepatu ini berwarna hampir sama seperti yang ada di kartusnya dari kemarin kita review sepatu dari RS kemarin Flypower ya kemarin Flypower yang Liliana Natsir itu kardusnya bagus sekarang kita review dari RS lebih bagus lagi untuk kardusnya dan enggak dikatakan kardus Indomie lagi ya jadi sebetulnya bahaya Bos Iya produk lokal udah mulai mengancam ini nanti jadiin thumbnail tuh produk lokal udah mulai mengancam ya ini sepatu apa namanya ini sepatu udah punya banyak fitur dan material-material yang lebih lebih baik daripada sepatu-sepatu dengan harga yang sama Oke Oke dari harga ya lima ratusan lima ratus lima ratus sekian namun dengan harga segitu apa sih yang kita dapat dari sepatu ini yang kita dapat dari sepatu ini kita mulai dari atas dulu Oke sepatu rosobin 16 ini atau rosobin 16 ini kalau dilihat dari atas Oke kita minta semua tahu dapat duit Oh iya ciki 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 berhadiah Oh enggak ada taruh lagi ya sepatu rosobin 16 dari RS ini kalau dilihat dari atas kita mulai dari tali sepatunya berbentuk bulat ya enggak pipih selanjutnya kita masuk ke lidahnya lidahnya ini ada synthetic leather ya ada synthetic leather bukan rubber tapi synthesizer dengan ada pengait yang kuat di tengahnya jadi seperti itu Oke kita turun lagi ke bagian punggung atau bagian depannya dari mulai depan kita ngeliat nih wah ini bagus banget mesnya ini ada spesifikasinya enggak di sini Oh enggak ada oke di bagian depan bisa kita lihat mesnya ini hampir mengelilingi sepatunya ini semua mungkin mes tapi dilapisi oleh synthetic leather atau yang lebih kita kenal dengan PU atau TPU nah di TPU ini atau synthetic leather ini yang agak tipis sebelah sini ini agak lebih lentur daripada sepatu-sepatu yang lain ini persis hampir persis sama seperti Yonex Aeros Z nanti biar kita bandingin ya untuk Yonex Aeros Z nya biar nanti editor tolong ditambahin di samping sini fotonya biar nanti perbedaannya dimana ya jadi seperti itu ini mes kita ke belakang di sini ada corak seperti macan ya kayak macan yang bener-bener ini macan ya mau ya aing macan ya seperti macan tapi warnanya dia menggunakan warna hijau dibalut dengan warna lime ya stabilo lime selanjutnya kita akan masuk lagi ke bagian insole nya di bagian insole seperti biasa satu RS itu menggunakan insole dengan permukaan yang bertekstur bisa kita lihat tekstur itu permukaannya Oh ya sama-sama seperti RS JF ya JF LTD LTD yang pernah kita review sebelumnya permukaannya benar-benar eh berkarakter kasar tapi nanti biar apa sobat minton komen ya yang pernah pakai sepatu RS yang seperti ini geli enggak di kaki karena ini eh hampir seperti sendal yang rapi gitu ya tapi lebih lembut disini enggak yang apa RS yang RS kemarin hampir-hampir sama yang JF ya JF LTD jadi seperti ini ya bebek biar didengarkan nah ini nah ini untuk suara dari teksturnya selanjutnya untuk bagian eh tapaknya atau bawah yang paling bawah itu mobil seperti ini bisa dilihat oke kalau udah terlihat jadi sama seperti JF LTD untuk yang bagian dalamnya Oke selanjutnya kita masuk ke bagian luar disini ada logo RS RS selanjutnya disini ada tulisan Rosobin 16 atau Rosobin 16 Oke ini bener-bener tebel bahan meshnya bener-bener tebel ini ini kalau dipakai saya yakin ini bakalan memberikan kenyamanan yang lebih kepada penggunanya jadi nggak salah dengan harga lima ratusan eh kita enggak di apa namanya enggak seperti beli kucing dalam karung jadi enggak seperti kita beli barang itu enggak tahu apa-apa tapi kita asal beli aja jadi kita harus tahu juga spesifikasinya seperti apa kelebihannya itu apa aja jadi seperti itu masuk lagi ke bagian insulnya kita lanjut udah dapat karet kanan kiri ya karet kanan kirinya udah dapat untuk bagian lidahnya seperti itu selanjutnya kita turun ke bagian bawah atau osol ini sama seperti yang kemarin kita review yaitu sepatu fly power untuk apa namanya Rio gold ya yang seri Liana Natsir itu ada non-markingnya di sini tulisan non-marking ini benar-benar keset banget ini bisa dipastikan bakalan berdecit nih anti-slip kalau di beberapa medan ya kekuali medan medan yang berpasir sangat tidak direkomendasikan dan kita akan mendapatkan probar lock ya probar lock bagian sini dan bagian sini ini biasa sepatu-sepatu sekarang sudah berlomba-lomba memberikan apa namanya beberapa kebutuhan-kebutuhan penggunanya salah satunya adalah probar lock dengan harga lima ratusan atau lima ratus lebih kita sudah mendapatkan sepatu yang ber probar lock itu sungguh apa namanya bagus ya sudah cukup lah jadi seperti itu nah diharapkan untuk para sobat minton semua lebih bijak lagi untuk memilih sepatu dan untuk pemilihan sepatu kita harap bisa ikut sumbang sih dalam memajukan kesejahteraan Indonesia yaitu membeli produk-produk buatan Indonesia jadi seperti itu ya asalkan ori kiri seperti ini nanti menjadi keputusan sobat minton semua sih untuk pembelian seperti apa tapi tetap kita selaku untuk apa namanya reviewer ya orang yang mereview ataupun tim yang mereview memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan jadi seperti itu nah untuk detailnya bagian outsole ini menggunakan corak bukan honeycomb tapi seperti belah ketupat ya seperti belah ketupat di bagian depan sama semuanya ke belah ketupat dan di belakang menggunakan apa namanya ada tulisan extra cushion diharapkan ini bagian pilon ini bagian pilonnya empuk ya bagian pilonnya sangat empuk dan saya yakin ini akan sangat kuat walaupun dipakai jumping berkali-kali ini tidak mengkerut ya karena ada beberapa yang saya rasakan itu pilon-pilon yang agak lembek mungkin pertama feelnya enak kalau yang lembek tapi setelah pemakaian berapa periode itu akan mengalami perubahan semakin mengkerut jadi seperti itu oke untuk detailnya akan kita tunjukkan pada video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 baik itulah review singkat dari channel Trilogy badminton semoga review tadi memberikan informasi kepada sobat minton semua atau semua yang melihat video ini jadi nanti untuk kedepannya apabila sobat minton ingin melakukan pembelian sepatu ini atau rosobin 16 RS rosobin 16 atau rosobin 16 itu sobat minton bisa cek link di bawah ini atau lihat komentar nanti akan ada di pin oleh admin kita jadi eh jangan lupa untuk tetap sehat jangan lupa juga untuk like subscribe comment dan share postingan ini supaya channel kita terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semua terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat